hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel badiscare malang channel yang saya memberikan edukasi-edukasi kesehatan khususnya perawatan luka oke untuk kesempatan kali ini ya kita akan membahas kasus lagi teman-teman ini kebetulan pasien dengan luka arteri ya ini sudah kami rawat kurang lebih 1 bulanan ya 1 bulan lebih kita ngerawatnya dan alhamdulillah sudah mulai bagus perkembangannya ya biasanya untuk ini ya ciri-ciri arteri biasanya itu nyerinya nyeri hebat ya nah untuk memastikan ini arteri atau enggak kita gunakan ABBI biasanya teman-teman nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya oke seperti biasa kita menggunakan teknik ya mencuci luka ya pertama kita lakukan adalah dengan mencuci lukanya terlebihulu dengan menggunakan sabun ya disini sabunnya aman sekali ya memang khusus untuk luka nah oke kita gunakan teknik skin to skin ya agar tidak menimbulkan perdarahan atau trauma pada luka pasien nah disini juga kita menggunakan seperti biasa untuk cairannya kita gunakan cairan steril nah itu air mineral yang masih kemasan ya kemudian kemudian kita ya kosok-kosok bagian sekitar lukanya ya kemudian kita bilas kembali dengan air mineral oke pastikan semuanya terbilas dengan bersih kemudian kita keringkan dengan menggunakan kasa steril ya seperti di video ini oke oke setelah semuanya kering baru kita ke tahap selanjutnya ya yaitu menggunakan antiseptik ya disini kita menggunakan octenidin sebagai antiseptik yang sangat bagus sekali untuk membantu mengurangi bakteri atau infeksi pada luka ya boleh kalian langsung semprotkan ke bagian kekasah kemudian ditempelkan ya seperti di kompres ya langsung seperti di video ini bisa kalian lihat ya nah seperti itu nah disini untuk pemilihan dressingnya ya ya kita gunakan burnazin plus dan stimulant ya kemudian sebelum itu kita ke tahap yang kedua yaitu membuang jaringan mati ya nah disini lukanya sebenarnya sudah merah ya tapi masih ada sedikit biofilm ya yang menutupi jaringan granulasinya jadi kita ambil sedikit saja ya minimal sekali ya kita harus mengambil debris demen atau membuang jaringan matinya agak minimal ya kemudian ke tahap selanjutnya yaitu memilih balutan yang tepat nah disini kita menggunakan stimulant sebagai dressing untuk luka ini ya kemudian kita oleskan terlebih dahulu kemudian diatasnya kita tambahin dengan burnazin plus ya seperti di video ini nah kemudian untuk sekitar luka gunakan kami gunakan metkovazin ya seperti disini ya jadi cukup dioleskan di sekitar luka saja ya oke oke setelah kita olesin semuanya baru kita tutup dengan menggunakan absorbent yaitu disini kita menggunakan opticel foam opticel ya ini sangat bagus sekali ya bisa menyerap cairan dari sedang hingga banyak ya kita potong sesuai dengan kebutuhan baru kita tempelkan seperti di video ini oke oke setelah kita tutup dengan foam kita tambahkan kita fiksasi ya ini kebetulan pasiennya alergi dengan plaster ya hipafik atau ultrafik ya jadi kita gunakan plaster yang seperti di video ini ya nah kemudian diatasnya kita tambahkan kasa steril ya nah disini kenapa kita tambahkan untuk menjaga ya menjaga atau menantisipasi kalau misalkan foamnya tidak bisa menampung cairan terlalu banyak ya nah karena ini lumayan udah bagus ya nah kemudian kita fiksasi dengan menggunakan kasa gulung oke pastikan semuanya tertutup dengan rapi dan nyaman jangan lupa di evaluasi kita tanyakan kepada pasien dan bagaimana perasaannya setelah dilakukan perawatan oke oke mungkin itu saja semoga bermanfaat ya teman teman sharing kasus pada video kali ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan share agar teman teman di luar sana juga merasakan manfaatnya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat dan dedikasi kami untuk anda Halo Sobat Badis Kermalang bagaimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman teman nah kali ini saya akan memberikan informasi yang sangat menarik pastinya apa sih kira kira informasinya informasinya ini adalah seputar mengenai WMC nah teman teman ada yang tau gak nih WMC itu apa WMC merupakan suatu One Management Camp yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pedis Kermalang dengan tujuan untuk melatih skill keperawatan dari teman teman untuk merawat luka nah selain itu juga teman teman nantinya akan berkesempatan untuk belajar mengenai bagaimana sih cara memimpin suatu praktik mandiri keperawatan dalam manajemennya nah selain itu juga nanti teman teman dapat berkesempatan untuk bergabung magang di Pedis Kermalang selama 1 hingga 2 minggu ke depan wah pasti seru sekali ya oke teman teman ada yang masih bingung mungkin ya dari WMC itu seperti apa kegiatannya akan ngapain aja kiranya nah nanti teman teman bisa hubungi admin di bawah ini untuk informasi selengkapnya jangan sampai ketinggalan ya teman teman selamat menikmati